Penjual takjil dadakan seperti di sekitaran Jalan Dr. Susilo dan Stadion Pahoman, Bandar Lampung, diinspeksi mendadak kemarin. Saat sidak, petugas mengambil 33 sampel takjil, 21 sampel diperoleh dari pedagang di Jalan Dr. Susilo, dan 12 sampel diambil dari pedagang takjil Stadion Pahoman. Kepala BPOM Bandar Lampung Setia Murni mengatakan, langkah ini merupakan upaya untuk mengawal kebersihan takjil selama bulan Ramadan. Jadi seperti yang saya bersama-sama dengan Pak Edwin, Kepala Dinasi Kota Bandar Lampung, selama bulan Ramadan kami akan secara rupiah melakukan pengawalan, pengawasan terhadap jadangan buka puasa. Artinya kami harus menjamin bahwa produk yang digual itu aman. Tiga makanan yang mengandung pewarna tekstil, yakni kue putu, mayang, dan dua kotak cenil. Temuan takjil mengandung zat pewarna ini pun langsung dilakukan penarikan untuk dilakukan pendalaman, dari mana penjual takjil ini mendapatkan zat pewarna berbahaya tersebut.